Wah ini miris sekali tentunya, kenapa orang di saat berduka ini malah mencuri ya. Padahal di sisi lain ini petugas memang sampai saat ini terus melakukan upaya evakuasi dan juga pencarian korban. Nah di informasi kali ini pemirsa, seorang korban semburan awan panas Gunung Semeru kembali ditemukan oleh tim Sargabungan di Dusun Kebondeli Utara, Desa Subberwuluh, kejambatan Candipuro, Lumajang. Sementara 9 hari pasca erupsi Gunung Semeru, warga sudah mulai kembali membuka usaha mereka. Warga memilih tetap membuka usaha lantaran selama 9 hari, roda ekonominya terhenti. Tim Sargabungan berhasil menemukan seorang lagi korban semburan awan panas Gunung Semeru di Dusun Kebondeli Utara, kejambatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Korban ditemukan tewas tertimpur material vulkanik. Titik penemuan korban ini ditemukan tim Sargabungan pada hari minggu kemarin. Namun lantaran Gunung Semeru mengeluarkan guguran lava sehingga petugas belum bisa melakukan evakuasi. Evakuasi korban baru dilakukan pada Senin pagi oleh petugas tim Sargabungan. Korban berjenis kelamin perempuan ini diketahui bernama Muji. 56 tahun warga Dusun Kebondeli Utara, RT05 RW06, Desa Sumberwuluh, kejambatan Candipuro. Mengevakuasi satu korban yang memang di tempat titik penemuannya sudah dicurigai beberapa hari yang lalu. Terkait kendalanya karena tertimbun banyak material vulkanik dan menunggu benar-benar situasi aman baru bisa dievakuasi. Korban selanjutnya dibawa petugas ke RSVD Dr. Haryoto Lumajak untuk diotopsi. Hingga kini tercatat 47 warga meninggal akibat semburan awan panas Gunung Semeru. Sementara pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi mengimbau warga, mewaspadai awan panas guguran, banjir lahar hingga kemungkinan erupsi sekundar atau sekundari eksplosion. Status Gunung Semeru hingga Senin sore 13 Desember 2021 persatus level 2 atau waspada. Kemudian agar masyarakat juga tidak mendekati material awan panas guguran yang saat ini masih teronggok di sepanjang alur sungai kesukupungan karena masih panas dan masih sering terjadi sekundari eksplosion dan mewaspadai banjir lahar. Mengantisipasi bahaya sekundari eksplosion serta banjir lahar Gunung Semeru BPPD Kabupaten Lumajang mengimbau kepada warga tidak mendekati sungai saat terjadi banjir. Selain itu BPPD juga melakukan normalisasi sungai yang dipenuhi material vulkanik Gunung Semeru. Sembilan hari pasca erupsi Gunung Semeru warga mulai membuka kembali usaha mereka. Meski takut adanya erupsi susulan warga memilih tetap membuka usaha lantaran selama sembilan hari roda ekonomi terhenti. Seperti Kusnan ia memutuskan membuka kembali usaha bengkel. Di hari pertama mulai membuka bengkel Kusnan sudah menerima permintaan untuk memperbaiki tiga motor. Motor-motor ini rusak lantaran terkena lahar erupsi Gunung Semeru. Biasanya motor ini digunakan warga untuk bekerja di tambang dan pertanian. Senada dengan Kusnan Megawati juga mulai membuka kembali toko kelontong. Namun lantaran jembatan penghubung Lumajang dan Malang masih terputus, tokonya masih sepi pembeli. Ia juga tetap waspada terhadap adanya erupsi susulan Gunung Semeru.